Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai alternatif selain Shopee yang bisa kita lakukan untuk dapet komisi. Karena kebetulan aku ngerasa agak kecewa dengan komisi-komisi Shopee untuk bulan ini ya. Karena banyak banget komisinya yang super anjlok alias dapet komisinya itu paling cuman 71 perak, 20 perak. Karena memang ada penurunan di komisi ekstra. Aku pernah info ya bahwa Shopee itu sekarang ada perubahan di komisi ekstra. Jadi kalau kita sharing, tapi orang lainnya tuh CO misalkan produk yang lain, itu kita gak kebagian lagi komisi ekstra guys. Jadi bener-bener to dari komisi biasa aja. Aku pengen liatin ya beberapa komisi aku yang menurut aku tuh ya ampun komisi kok segini banget gitu ya kan. Daripada buang-buang waktu. Jadi aku cobain alternatif lain contohnya Tokopedia Affiliate nanti aku bakalan share gimana caranya. Kita masuk dulu ke Shopee ya, ke Shopee Affiliate Program. Nah oke, jadi ini aku langsung masukin aja performa dari penghasilan ya. Maksudnya tuh kayak yang CO di si Shopee ini. Kalian bisa lihat, gelang koka ini aku cuman dapet 47 perak. Kemudian ini ada Liquid Detergen, aku cuman dapet 71 perak aja. Kemudian CO Depi Spot, cuman dapet 280. Ya, jadi tuh bener-bener murni kayak semacam gak ada komisi ekstranya sama sekali. Dan kadang aku misalnya share link, link A misalkan. Kebanyakan yang CO di performa aku tuh orang-orang yang memang CO-nya misalnya produk lain gitu. Atau beli produk yang lain. Kadang, walaupun misalkan kalau dulu ya. Dulu itu karena yang CO produk lain pun masih dapet komisi ekstra. Itu kita masih dapet lumayan lah ya untuk komisi yang didapet per bulan. Tapi karena sekarang udah ada perubahan terbaru mengenai komisi ekstra. Jadi kita cuman dapet pure komisinya kayak gini. Kita lihat detailnya. Nah, jadi kita itu gak dapet lagi komisi ekstra alias cuman komisi Shopee-nya aja. Tok komisi Shopee, gak ada komisi ekstra. Kalau komisi ekstra kan kadang dapet 2 ribu atau misalkan 3 ribu ya kan. Tapi kalau yang gak ada komisi ekstra, kalian bisa lihat bener-bener perak dong. Nih, bener-bener kayak cuman 71 perak. Gak nyampe 100 perak loh bayangin aja. Daripada kayak gitu, aku lebih memilih cari cadangan alternatif. Selain Shopee Affiliate. Nah, untuk alternatifnya sendiri itu adalah Tokopedia Affiliate. Lazada Affiliate juga sebenernya sih ada. Cuman karena kebetulan aku udah daftarnya di Tokopedia Affiliate. Jadi kita bakalan kasih tutor Tokopedia Affiliate. Buat kalian pun sama sih. Tapi kalau misalkan Shopee-nya tuh misalkan udah lumayan oke, kemudian bisa bertahan. Kalau menurut aku sih lanjutin aja. Cuman kalau misalkan pengen yang ada, apa namanya, ada sampingan yang lainnya gitu. Selain Shopee, boleh buka Tokopedia Affiliate juga. Ya, jadi ini aku bakalan buka. Untuk Tokopedia Affiliate, daftar afiliatnya sama. Tinggal diklik aja daftar afiliat. Nah, kemudian biasanya itu nanti munculnya seperti ini. Bagi inspirasi, raih komisi dengan Tokped. Pokoknya ini halaman awal untuk afiliat biasa. Ada yang untuk seller juga. Kalian bisa pilih. Diklik aja daftar Tokped. Nah, karena aku kebetulan udah kasih tutornya di video yang sebelumnya, silahkan di cek aja ya. Itu udah detail dari mulai isi form, kemudian sampai dengan kirim form ke Tokped. Nah, aku bakalan jelasin dulu komisinya berapa sih. Keuntungan yang bakalan kalian dapet kalau misalkan kalian bergabung di Tokopedia Affiliate. Untuk komisi, range-nya nggak terlalu jauh sih dengan Shopee. Waktu dulu ya, waktu awal-awal Shopee ada. Kalau sekarang kan udah jelas jauh banget gitu perbedaan komisinya. Nah, komisinya itu kita bisa dapet sampai 30%. Tapi itu komisi tertinggi. Jadi, nggak yang pure dapet 30%. Sebenarnya sama di 10% untuk semua produk atau yang sesuai kategori oleh Tokped. Komisinya itu kalian bakalan dapet maksimalnya di 20 ribu aja. Untuk barang yang terjual. Nah, si Tokped juga sekarang ngasih komisi ekstra. Kalau dulu nggak ada komisi ekstra. Karena aku dulu juga nggak ada komisi ekstra dari si Tokped. Sekarang Tokped udah ngasih komisi ekstra juga. Jadi, kalian bisa dapet 5% komisi ekstra dari satu produk. Nah, jadi totalnya itu kamu bakalan dapet 10 tambah 5% jadi 15% total komisi affiliate yang bakalan kalian dapet di Toko. Nah, langkah mudah dapet komisi ekstra. Jadi, sama juga untuk halaman-halaman affiliate-nya itu ada mirip Shopee juga. Jadi, kayak halaman-halaman khusus produk yang memang dia punya komisi ekstra. Kita tinggal geser aja. Nah, contoh ini adalah produk-produk yang ada komisi ekstranya. Itu ada tulisannya. Ini kalian bisa lihat ya. Komisi ekstra. Kemudian, kalau yang nggak ada berarti yang polos. Nih, berarti yang benar-benar toh nggak ada tulisan nih. Komisi ekstra kan ada warna hijau. Kalau yang nggak ada berarti memang tidak ada komisi ekstranya. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa komisi yang didapet. Jadi, misalnya nih ada komisi ekstarnya 5%. Kemudian, ada komisi top paid-nya misalnya range-nya 10-20%. Nah, jadi kalian bakalan tetap dapat komisi ekstranya yang tinggi. Karena kan memang dia nggak ada maksimalnya kalau komisi ekstra. Seperti itu ya. Dan untuk seller juga kamu tetap bisa dapat ya. Silakan daftannya berarti affiliate seller. Itu khusus untuk para seller-seller. Terus, kalau misalkan kamu pengen lihat bener nggak sih kalau top paid itu ada komisi kunjungan. Nih, aku udah sempat baca ya untuk beberapa kriteria atau ketentuan komisi gitu. Tuh, tunggu kita scroll dulu. Nah, jadi di top paid affiliate itu ada ketentuan komisi kunjungan. Jadi, kayak cuma berkunjung doang tapi bisa dapat komisi. Tapi untuk produk-produk tertentu. Jadi, nggak semua produk itu kamu bakalan dapat kunjungan. Jadi, pokoknya untuk produk-produk tertentu aja dan si suppliernya pun memberikan komisi. Kalau misalkan kalian berkunjung ke produk tersebut. Dan di sini juga ada kriteria-kriterianya nih. Bahwa komisi kunjungan dihitung sebagai kunjungan terperifikasi dengan ketentuan. Jadi, walaupun misalkan kalau dulu memang ada dapat ya misalnya berapa perak gitu. Kalau sekarang ini ada ketentuan komisi kunjungannya. Jadi, kalau misalkan si top paid bilang, oh ini lolos nih kunjungan oke gitu. Berarti kamu bakalan dapat komisi perkunjungan. Tapi kalau misalkan syarat dan ketentuannya misalnya, oh ini terdeteksinya menggunakan bot. Atau misalkan terdeteksi kecurangan. Itu bakalan nggak bakalan dapat. Maksudnya nggak akan ada komisinya. Seperti itu. Seperti itu ya guys untuk si top paid. Gimana sih kalau misalkan mau share produk dari si top paid? Kalau share produknya gampang sih. Nih, masuk aja ke halaman. Kemudian, disini ada tanda bagikan. Kamu klik aja. Nah, disini ada salin link. Jadi, diklik aja salin link. Nah, berarti link berhasil disalin. Kamu tinggal share aja produk apa yang pengen kalian share ke seluruh sosmed. Yang penting poin sharingnya seperti itu. Harus salin tautan ya. Jangan sampai misalnya langsung share ke WhatsApp. Atau misalkan langsung share ke Instagram. Atau ke Telegram. Dan lain-lain. Pokoknya kita ikutin aja alurnya. Bahwa salin linknya itu harus dari sini ke salin link. Nah, selamat mencoba. Buat kalian yang pengen menemukan komisi baru di Tokopedia. Karena aku pun sama ketika komisi Shopee udah mulai jauh banget drastis dari awal. Dapat komisi sampai ada peraturan terbaru nih untuk komisi ekstra. Itu kayaknya kita harus mulai cari-cari peluang yang lain. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga membantu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video.